Bagaimana cara memutihkan gigi putih dan tidak malu dengan gigi kuning? Pasti semua malu. Cara memutihkan gigi secara alami tentu untuk gigi indah dengan senyum yang mempesona hingga menebarkan pesona kepada orang lain yang membawa ke kehidupan yang berwarna dengan berbagai keramahan yang dapat Anda terima. Itulah salah satu sebuah pesona gigi putih. Memutihkan gigi adalah salah satu cara dalam meningkatkan kepercayaan diri, karena gigi kuning sangat tidak enak dipandang, dibanding gigi putih yang sungguh menarik banyak perhatian banyak orang dan membuat kita lebih percaya diri apalagi di saat kita tersenyum atau tertawa lepas tanpa memikirkan bagian tubuh yang kekurangan. Sehingga memutihkan gigi adalah keharusan baik bagi perempuan maupun laki-laki. Memutihkan gigi ada secara alami, ada juga yang produk olahan, yang pada kali ini akan kita informasikan kepada teman-teman adalah cara memutihkan gigi secara alami, karena bukan tidak percaya dengan pemutih gigi produk olahan, tapi karena berbagai macam faktor. Salah satunya masalah harga biaya memutihkan gigi. Penyebab gigi kuning. Ada pun penyebab gigi kuning yang mungkin pernah atau sering Anda lakukan dalam aktivitas setiap hari dan sebagai cerminan dalam pencegahan untuk memutihkan gigi dan menyehatkan gigi serta tubuh. Penyebab gigi kuning adalah sebagai berikut. Malas menggosok dan membersihkan gigi menggosok gigi dengan cara yang salah mengkonsumsi minuman seperti kopi dan teh herba perokok, karena nikotinnya dapat mengakibatkan gigi kuning. Mengonsumsi minuman energi dan suplemen menggunakan obat pemutih gigi sembarangan gigi kuning sering dicap sebagian orang, tidak bersih, tidak selalu menyikat gigi sehingga kadang orang di sekitar kita jarang yang ingin lebih akrab karena merasa jijik ketika orang yang bergigi kuning tertawa atau tersenyum. Tapi perlu Anda ketahui bahwa tidak semua yang bergigi kuning itu tidak atau jarang menyikat gigi, atau giginya tidak bersih, itu belum tentu. Mungkin juga karena ada juga faktor keturunan. Dengan adanya persepsi demikianlah yang membuat kami untuk memberikan tips-tips atau cara-cara dalam memutihkan gigi. Dimana menurut Matchcom, terdapat 71 persen wanita memilih pria dengan menilai dari giginya. Tidak hanya itu seputar daya tarik gigi yang putih dan indah, berdasarkan perusahaan riset independen Kelton Research bahwa senyum berperan dengan meningkatkan melamar pekerjaan. Dengan demikian peran keindahan gigi baik itu meningkatkan kepercayaan diri, kehidupan sosial dan masa depan. Menurut The Journal of the American Dental Association yang menyatakan untuk mempercantik gigi dengan cara memutihkan semakin nyaman. Kalau beberapa tahun lalu memutihkan gigi biasanya ikut dengan kurangnya sensitivitas gigi. Kini, keluhan itu tidak lagi, karena pemutih gigi harus mengandung kalsium dan fosfat. Berdasarkan dokter Florentina R. Wahyuni, dalam bukunya Kontroversi 101 Mitos Kesehatan bahwa memutihkan gigi dengan cara yang mudah, biasanya menggunakan pasta gigi pemutih khusus denagan bikarbonat. Dengan demikian, dalam memilih berbagai bahan-bahan alami perlulah sejalan dengan beberapa pendapat di atas, sebagaimana pula yang akan kami informasikan di bawah ini sebagai bahan-bahan tradisional alami dalam memutihkan gigi antara lain sebagai berikut. Cara memutihkan gigi secara alami 1. Cara memutihkan gigi dengan buah anggur 2. Cara memutihkan gigi dengan kulit buah lemon Untuk mendapatkan gigi putih dan bersih, mungkin teman-teman dapat mencoba tips alami berikut ini. A. Kupas buah Levinen secara melingkar selebar kurang lebih 1 cm B. Gosokkan kulit buah lemon bagian dalamnya secara langsung ke seluruh gigi depan selama 2 menit. C. Bersihkan gigi dengan cara berkumur Lakukan hal ini secara rutin setiap hari agar lebih cepat terlihat hasilnya. Tetapi ingat, jangan menggosokkan kulit buah lemon langsung setelah menggosok gigi. 3. Cara memutihkan gigi dengan serbuk lari Untuk memutihkan gigi dengan serbuk lari adalah menyiapkan 2 sendok makan daun kelari segar, dan 2 sendok makan garam dapur. Cara pembuatan racikan tradisional ini adalah letakkan daun kelari dan garam dalam suatu wadah, ditumbuh dan dibuat adonan. Adonan dimasukkan dalam oven yang hangat hingga mengeras. 4. Hancurkan hingga menjadi serbuk Masukkan dalam botol kaca dan tutup 4. Cara memutihkan gigi dengan buah jeruk 12. Cara memutihkan gigi kuning secara alami, enggak malu apa giginya kuning. Memutihkan gigi dengan menggunakan jeruk sangatlah mudah yakni dengan menggosokkan buah jeruk pada gigi, maka kotoran yang lengket akan terlepas. 5. Cara memutihkan gigi dengan buah stroberi 12. Cara memutihkan gigi kuning secara alami, enggak malu apa giginya kuning. Stroberi atau fragaria SP, yang sejak ribuan tahun yang lalu, bangsa Romawi sangat memuja stroberi karena dapat bermanfaat dalam memutihkan gigi, dan tidak hanya juga bermanfaat dalam mengobati kulit yang terbakar matahari, gangguan pencernaan. Cara memanfaatkan buah stroberi dalam memutihkan gigi Anda yang menguning adalah dengan belah 2 stroberi. Gosokkan pada gigi dan gusi. Hasilnya, membersihkan kerak gigi, memperkuat dan mengobati gusi atau cara lainnya dengan berkumur dengan jus stroberi lalu berkumur dengan air hangat. 6. Cara memutihkan gigi dengan abu bekas bakar roti 12. Cara memutihkan gigi kuning secara alami, enggak malu apa giginya kuning, aneh ya, tapi benar, abu bekas dapat memutihkan gigi dengan cara membakar sepotong roti di atas api sehingga benar-benar gosong dan hitam lalu tumbuk sampai menjadi abu yang halus. Kemudian campurkan abu dengan madu lebah untuk membentuk adonan. Adonan tersebutlah yang menjadi pasta gigi Anda sebagai ramuan alami yang bermanfaat dan berkhasiat dalam memutihkan gigi Anda sekaligus sebagai salah satu cara menghilangkan kotoran dan karang gigi. 7. Cara memutihkan gigi dengan baking soda Baking soda yang bermanfaat dan berkhasiat menghapus pelak dan membuat gigi menjadi putih dan indah dengan cara menggunakan 1 sendok baking soda dan sedikit pasta gigi, campurkan, lalu sikat gigi. Setelah itu bilas dengan air hangat, lakukanlah selama 2 minggu dan lihat hasil menakjumkannya. 8. Cara memutihkan gigi dengan garam Resep alami yang paling mudah Anda temui yakni garam. Garam memiliki manfaat dalam memutihkan gigi yang dilakukan dengan menggunakan garam sebanyak 2 sendok. Tambahkan pasta gigi, lalu campurkan baking soda. Hasil campuran tersebut, Anda gosokkan pada gigi yang menguning atau keseluruhannya. 9. Cara memutihkan gigi dengan apel Dengan mengunyah apel dapat memutihkan gigi Anda yang mampu membuat lebih kuat dan sehat. Caranya, dengan mengunyah apel setidaknya 1 atau 2 apel setiap hari, hal ini untuk hasil yang maksimal. 10. Cara memutihkan gigi dengan wortel Mengkonsumsi wortel setiap hari karena dapat menghilangkan gigi kuning dengan hanya mengkonsumsi 1 buah wortel setiap hari atau dengan membuat jus wortel yang dilakukan dengan berkumur-kumur, kalau bisa ditelan dan setelah itu, berkumur-kumurlah dengan air hangat. 11. Cara memutihkan gigi dengan produk susu Titik. Cobalah keju dengan kandungan karbohidrat yang rendah serta kalsium dan fostat tinggi, keju baik untuk kesehatan gigi, keju membantu menyeimbangkan tingkat pH di mulut, menghasilkan air liur, mempertahakan dan membangun kembali enamel gigi, serta membunuh bakteri yang menyebabkan gigi berlubang dan penyakit gusi. Misalnya yoghurt DLL 12. Cara memutihkan gigi dengan selederi Selederi yang mampu memproduksi banyak air liur dapat bermanfaat melawan bakteri di mulut. Selederi yang memiliki efek baik pada gusi dan juga membantu dalam membersihkan celah di antara gigi. Demikianlah informasi mengenai 12 cara memutihkan gigi kuning secara alami. Semoga teman-teman dapat menerima dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.